Pemirsa 20 tahun mangkrak jalur kereta api Tanjung Priokota selasa kemarin di uji coba melalui, dilalui kereta rel komputer lain. Dalam uji coba, perlintasan kereta komputer lain sempat tersangkut jet ski dan nyaris menabrak gubuk liar. Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia kemarin melakukan uji coba perlintasan rel komputer lain jurusan stasiun kota Tanjung Priok. Uji coba rel sepanjang 253 km yang telah 20 tahun tidak digunakan berjalan lancar. Namun sekembalinya dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota, komputer lain mengalami kendala. Di perlintasan rel jalan R.E. Marta Dinata, komputer lain tersangkut motor air dan gubuk liar. Sejumlah petugas terpaksa turun tangan mengevakuasi motor air. Setelah 20 tahun mengkrak, di sisi rel banyak berdiri bangunan liar. Jalur kota Tanjung Priok ini sudah cukup lama, tidak diperhatikan. Sehingga banyak rumah-rumah liar, mungkin-mungkin yang menghargai sembarangan. Untuk itu kita lihat hari ini, seperti besok, apakah polisi bebas. Artinya ruang bebasnya memang bisa dimasuki oleh peta api yang berdiri. Tadi ada beberapa gubuk-gubuk yang nyangkut. PT KAI kembali mengaktifkan trayek Tanjung Priok kota setelah 20 tahun non-aktif karena sepi peminat. Rencananya PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan jalur perlintasan komputer lain ini pada Desember mendatang. Di Jakarta, Mif Sahul Ghani memberitakan.